Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat Kali ini kita akan meneruskan tutorial yang sebelumnya Menggunakan closebip xss Langsung aja teman-teman kita ambil bifnya Sini bif Kita masukkan password Lalu dia akan jalan Kemudian kita sudah menginjikan script Ke web Sudah muncul Kita masuk ke instrument bif Passwordnya yang sudah kita isikan kemarin Nah kita sudah masuk ke bif Sekarang kita masuk ke browser korbannya Karena ini kan belum ada yang terkait ya Online ini Kita lihat dulu IP address mesin kita 143.129 143.129 Kita masuk Mesin ini Mesin ini Admin password Kita ubah security Kita ubah security Ini yang dia allow Lalu kita ke sss store Nah disini Kemarin kita Sudah Ini ya Nginjek Nginjek ini ya Nginjek Baris script Di bif Nanti kita tunggu Dengan namanya kemarin kan bif ya Kita tunggu dulu Sampai muncul bif Lalu dia akan Terkoneksi disini Kita tunggu Sebentar ya teman-teman Nah ini Sudah Sudah muncul Name bif Berarti disini Bisa dipastikan Sudah Terkoneksi Nah Kemarin kita sudah mencoba Komen-komen Beberapa komen ya Seperti Row Row Kita cari Masal Jadi Kita tuliskan Anda Mendapatkan Haria Sebesar 500.000 Silahkan Ambil Di Kantor Kami Ya Kita execute Disini Pemain Pemain Send Lalu Terlihat disini Anda Melihat Menurut 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 Semuanya Tantor Tutur Untuk Untuk Kemarin Itu Tualet Misalnya Kita Masukkan Misalnya Setoran Tantoran Sudah Ready Kita Lihat Di Browser Korban Sudah Ada Kandang Sudah Berhasil Ya Sekarang Kita Kita Akan Melihat Memasukkan Comment Social Engineering Disini Banyak Min Anda Tentu Voice Good Checking Dan Lain 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 Jadi Untuk Kali Ini Sederhana Kita Akan Mengirimkan Semua Text Gitu Ya Semua Box Yang Kita Akan Menipu Korban Kita Yang Namanya Rele Pretty Text Nah Disini Di Desk Disini Kita Lihat Kita Akan Menanya User Untuk Mengisikan User Dengan Password Menggunakan Floting Div Jadi Ada Kotak Yang Menggantung Nah Disini Ada Beberapa Bisa Menggunakan Kura-kura Dari Facebook Kura-kura Dari Ring Kura-kura Dari Windows Kura-kura Dari Youtube Gengar Yores Yang Sinri Kita Coba Dari Youtube Aja Dulu Ya Misalnya Ini Ini Bisa Belakangnya Bisa Kita Buah Rubah Dan Disini Custom Logonya Bisa Kita Rubah Duga Begitu Kita Biarkan Kita Perlunya Apa Gunanya Dulu Ya Kita Comment Comment 1 Ready Kita Sudah 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 Div Yang Mengambang Disini Conten Yang Sudah Mengambang Kita Isikan Misalnya Email Email Tergul Lots Red Mail Dot Com Password Nya Kita Login Ceritanya Disini Facebook Yang Sedang Kita Gunakan Kalau Perban Lagi Menggunakan Facebook Ini Timeout Suruh Login Lagi Nah Tidak Terjadi Apa Apa Kita Lihat Di Dik Ketika Kita Lihat Disini Maka Akan Ada Data Disini Sudah Kita Dapat Nama User Sama Password Yang Kita Coba Yang Lain Misalnya Linkin Linkin Nama Kita Execute Nah Ini Kita Execute Cuma Dua Disini Belum Ada Apa Apa Di Browser Korban Sudah Ada Season Temput Linkin Nah Kalau Orang Yang Yang Misalnya Dia Suruh Memasukkan Email Biasanya Ada Yes Lain Yahoo Dot Com Lalu Password Kue Atau Kepi Nah Sudah Dikirimkan Maka Disini Akan Kita Dapatkan Password Dan Sebenarnya Ya Insyaallah Jadi Sesimpel Itu Tengah Teman Cuma Kita Yang Lain Misalnya Youtube Kita Ini Nah Itu Belum Ada Kita Coba Membohongi Korban Kita Wah Kok Youtube Kita Kita Mau Login Lagi Ya Udah Kita Login Aja Soalnya Kita Lama Ada Soalnya Baik And G Password Nya Biasanya Amhar Sia Do Sehat Ini Ada Apa-apa Dan Tidak Lihat Di Coman Tidak Nama Sudah Datang Ya Masa Wai Dengan Lokal Password Password Enggak Sia Hadam Kan Itu Aja Untuk Kayak Ini Teman Teman Mudah Mudahan Apa yang Dita Tidak Tidak Ini Bisa Bermanfaat Eh Terima kasih Juga Yang Sudah Mendukung Ini Pukis Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi